Ya, hari ini juga ada yang kita lakukan langsung dikirim-kirim oleh Bapak Polres. Ada dua titik lokasi yang juga sering digunakan sebagai penyelakuan peredaran. GKN Polres Kabupaten Labu Sel terjaring tiga wanita dan enam pria di lingkungan Simaninggir, Kota Pinang. Global Expos TV Kabupaten Labuan Batu Selatan, personel Polres Kabupaten Labuan Batu Selatan yang dipimpin, AKBP Maringan Simanjuntak, mengamankan sejumlah barang bukti dalam kegiatan GKN pada Kamis tanggal 9 November tahun 2023. Di antaranya tiga wanita dan enam pria, kini terjaring dalam gerebek kampung narkoba, atau yang disingkat, GKN, yang dilaksanakan Satuan Reserse Narkoba Polres Labuan Batu Selatan, yang disingkat, Labu Sel pada Kamis tanggal 9 November tahun 2023. Operasi yang digelar di dua lokasi itu dipimpin langsung Kapolres Labu Sel, AKBP Maringan Simanjuntak, bersama Wakap Polres, Bambang G. Huta Barat, Kasat Narkoba, AKPR Ginting SH, PLT Kasat Reskrim, Ibtu Amlan SH, KA Propam, AKPIA Gunting SH, dan beberapa personil lainnya. Dari kesembilan orang yang diamankan tersebut kita amankan dari sebuah rumah kosong, Terang Maringan, Jumat tanggal 10 November tahun 2023, kata dia, GKN itu dilaksanakan di lingkungan Simpang Tiga Bukit, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labu Sel, dari sebuah loket bas pengangkutan umum itu ditemukan, bong alat isap sabu, mancis, dan plastik klip kosong. Sedangkan di lokasi kedua, iti sebuah rumah kontrakan lingkungan Simaninggir, Kota Pinang, ditemukan sembilan orang. GKN ini sebagai upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, atau yang disingkat, P4GN, di wilayah hukum Polres Labu Sel. Ada pun kesembilan orang yang diamankan itu, HD 30 tahun, pria, asal warga Dusun Al-Amin Aek Batu, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labu Sel, namun, hasil tes urinenya negatif. PH 33 tahun, pria, warga Dusun Kampung Makmur, Kota Pinang, Labu Sel, urinenya juga negatif, IPS 22, wanita, warga Dusun Sona, Desa Senah, Pangkatan, Kabupaten Labuan Batu, hasil tes urinenya dinyatakan negatif. Kemudian, VI 20 tahun, pria, MI 23 tahun, pria, keduanya warga Perkebunan Nagodang, Desa Nagodang, Kota Pinang, Labu Sel, dan urin mereka juga negatif. YA 27 tahun, pria, warga Desa Nagodang, Kota Pinang, Labu Sel, urin negatif, AS 27 tahun, pria, warga Dusun Blok Songo, Desa Sisumut, Kota Pinang, Labu Sel, urinenya positif metampetamin, atau sabu. Berikutnya, RW 24 tahun, wanita, warga Desa Sisumut, Kota Pinang, Labu Sel, urinenya positif, dan EAH 18 tahun, warga Kota Pinang, Labu Sel, urinenya positif, dalam kurung red. Tiga wanita, dan enam pria, ini terjaring GKN Polres Labu Sel, GKN Polres Labu Sel. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 November tahun 2023, di Blok Songo, Desa Sisumut, Kota Pinang, pihak Polres juga melakukan pengajaran terhadap orang yang diduga bertansaksi narkoba, itu sudah dilakukan upaya pengajaran, namun orangnya tidak ditemukan, tak jauh dari GKN Tugusari. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Ya, hari ini juga ada kita lakukan, langsung dipimpin juga oleh Pak Kapolres, ada dua titik, lokasi yang diduga sering digunakan sebagai penyalahgunaan peredaran narkoba. Yang pertama tadi di Loket Raffi, kemudian yang kedua tadi di Lingkungan Semeninggir. Dari hasil kegiatan tersebut, ada yang kita temukan, diduga tempat penyalahgunaan, dan mengamankan barang-barang yang diduga alat untuk menggunakan. Tadi ada berapa tersangka ini? Untuk tersangka, ya, sampai hari ini belum ada, hanya kita lakukan pemeriksaan urin, saat ini masih berlangsung, nanti hasilnya akan kami sampaikan kembali. Kalau yang dia menempel polres, Pak, ada berapa orang? Yang kita amankan untuk dilakukan tes urinnya ada sembilan orang. Dari lokasi lingkungan Semeninggir, itu adalah rumah kontrakan. Ada yang wanita itu, Pak, ya? Ada, dua orang wanita. Ulangi, tiga orang. Kalau di rumah kontrakan, Pak, ada juga yang menemukan antara mitis? Apa saja? Yang kita temukan di sana ada alat-alat isap, bong, lengkap dengan kaca pirek, hukus-hukus plastik, klip, bekas, kosong. Itu punya mereka atau tidak? Alat isap tadi, satu alat isap itu ada yang mengakui milik bertiga. Yang lainnya tidak mengakui dengan alasan ke situ hanya tempat bermain. Ini dalam rambut, Pak, Pak? Penggembetan ini adalah merupakan program, prioritas itu program kedua, Bapak Kapolda, adalah merupakan narkoba, adalah musuh bersama. Dan juga Pempat GN, pencegahan, pemberantasan, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba. Pak, sikir lagi, Pak. Jika dari yang dia mengetahui ada yang positif, Pak, seperti apa? Jika ada yang positif, nanti kita akan lakukan interogasi untuk mengetahui dari mana perolehannya untuk kita lakukan pengembangan atau menangkap yang menjual narkoba kepadanya. Terhadap dirinya, kita akan berkoordinasi dengan BNN untuk dilakukan assessment.